Pemirsa aksi bakar ban hingga blokir jalan mewarnai aksi unjuk rasa memberantas praktik korupsi di Kabupaten Mimika, Papua Tegak dan dikelar aliansi masyarakat Papua anti korupsi di Gedug Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Masa yang kesal antara tak kunjung mendapatkan tanggapan sempat memaksa masuk dengan menggoyang-goyangkan pagar ke kantor kejaku. Aksi blokir jalan digelar puluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Papua Anti Korupsi, Ampak, di Gedung Belakang Kantor Kejaksaan Agung, Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Sasa Siang. Tak puas melakukan blokir jalan, Masa pun melakukan aksi bakar ban hingga membuat asap dari ban bekas tersebut membumbung ke udara. Masa kesal, antara tak kunjung mendapatkan tanggapan dari pihak kejagung hingga akhirnya memaksa masuk dengan menggoyang-goyangkan pagar kantor kejagung. Masa juga meminta Kejaksaan Agung segera mendesak Kejaksaan Tinggi Papua dan para penyidiknya untuk memproses tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh PLT Bupati Mimika Johanes Retop. Yang diduga melakukan tindak pidana TPPO, sehingga kami datang ke Kejaksaan Agung ini untuk Kejaksaan Agung serius menangani persoalan TPPO yang dilakukan oleh saudara Johanes Retop. Jadi kami punya data juga sekarang kami dari BPHTK, karena berdasarkan dari kompresi BES dari Kejaksaan Tinggi Papua pada tahun 2023 lalu di tanggal 22, bahwasannya mereka telah memiliki bukti dari PPATK terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi kami datang ke Kejaksaan Agung ini karena Kejaksaan Tinggi Papua terlalu ramah. Baru bekal bukti yang telah digantongi dari PPATK, Masa meminta penyidik segera menaikkan status PLT Bupati Mimika dari terduka menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Dan Halmusik Jembanti, Ayus, Paprika.